Di sini gue mau cerita tentang bab yang hampir terakhir ya di kelas 3 SMA yaitu bab tentang teori evolusi Cukup aneh ya ketika bab tentang evolusi itu ditaruh paling akhir Ya mungkin ada pertimbangannya karena evolusi itu sendiri merupakan kayak keystone Kalau gue bilang keystone itu apa sih keystone artinya? Kalau diterjemahin kan kayak wah batu kunci, batu kunci apaan? Jadi kalau lo pernah ngeliat kayak ark atau apa sih ark ya Ini kayak lengkungan batu-batuan yang di jembatan lah misalnya Nah batu yang paling tengah inilah yang sering disebut keystone Artinya apa? Kalau lo pengen bangun jembatan inilah struktur yang lumayan kuat ya Kalau untuk jembatan keystone yang lo lepas semuanya berantakan batunya Maka kalau dalam ilmu pertukangan, batuan itu adalah keystone itu adalah yang paling penting Sama seperti evolusi, statusnya adalah keystone untuk teori dalam evolusi Oke sekarang gue mau cerita dulu yang bagian pertama adalah mekanisme evolusi Nanti kita akan cerita banyak tentang sejarah evolusi Oke sekarang kita fokus ke mekanisme evolusi dulu ya Jadi gini Ada suatu pertanyaan Nomor satu gue tulis dulu Misalnya gue lihat ada hewan di laut yang bentuknya kayak gini Terus muncretin air di palanya Ada matanya Oke Gue tau lah ini berarti paus Nah hewan yang kedua itu adalah hewan lucu yang kadang-kadang di hutan itu sering dianggap lucu Tapi berakibat fatal buat yang bilang lucu karena ini beruang Beruang waduh lo kayak babi Udah anggap aja ini beruang Nah sekarang dari paus dan beruang kalau lo lihat pasti agak aneh kan ketika bilang Eh dua hewan ini berkerabat lo atau dekat lo Ah dari mana Paus itu hidupnya di laut kok Sedangkan beruang itu di hutan Atau di pegunungan Tapi kalau kita lihat disini Kita lihat ya Pertama Dua-duanya Punya apa? Iya kalau lihat dalamnya dua-duanya punya paru-paru Oh iya bener juga ya Karena paus itu Tiap kali dia menyelam Dia harus kembali lagi permukaan untuk menghisap oksigen Dia gak seperti ikan yang punya insang Dia punya paru-paru Oke apalagi kesamanya diantara si paus sama beruang Dua-duanya itu adalah vivipar Apa tuh arti vivipar? Yaitu melahirkan anaknya Loh paus emang? Coba lo cari di seluruh dunia Ada gak telur paus? Gak ada Yang ketiga Dua-duanya Ayo apa lagi? Punya rambut Loh emang ada paus berambut? Ada Maksudnya Rambut yang pada paus itu sudah mengalami yang disebut rudimenter Atau penyusutan Sebenarnya kalau kita lihat itu ada Dan kalau lo lihat Bagian belakang dari ekor paus Itu mirip dengan kaki belakang dari mamalia darat Oke Nah berarti Yang tadinya kita pikir paus dan beruang itu Gak ada sama-samanya Tapi kalau kita lihat secara detail Itu pasti ada Berapa tadi tuh? Satu Dua Tiga Ada tiga ya cirinya ya Oke Nah sekarang Gue mau kasih satu contoh lagi Misalnya di bawah Kasus nomor dua deh Ini Gue hapus aja dulu Di kasus nomor dua Kita melihat ada hewan yang Di malam hari keluar Sering dianggap ini adalah Vampir Walaupun ada juga sih Memang Kelelawar pengisap darah Tapi Vampir itu bukan Cowok kulit putih Main sama cewek Terus lawannya beruang ya Nah itu satu film yang gak Oke Nah Kelelawar ini Kelelawar Kalau gue bandingin sama Ambil deh Sama burung Kalau gue bandingin sama burung Burung elang deh Misalnya kayak gini nih Nah lo kan mikir Iya sama lah Orang dua-duanya punya sayap Dan dua-duanya juga Habitatnya di Di udara kan Areal namanya Areal Tapi kalau lo liat Sekarang gue coba bandingin Kalau tadi kan disini adalah Perbandingan antara Siapa tadi Si beruang sama si paus kan Sekarang gue coba bandingin Disini Bedanya antara Oke gue gambar dulu Ini gue bikin lambang dulu deh Supaya gambarnya gak ribet Ini lambang buat si Bat Eh Batman Buat si kelelawar Dan satu lagi adalah Ini lambang buat Burung Nah sekarang Apa aja sih Yang beda Oke sekarang disini Walaupun dua-duanya punya apa Punya paru-paru ya Tapi paru-paru di kelelawar itu Cenderung hampir mirip Dengan mamalia darat lainnya Dan Sedangkan si burung Itu punya Pundi-pundi udara Tambahan pada Ruang paru-parunya Ketika dia menghirup udara Ketika dia terbang Yang kedua Si kelelawar ini Ditutupi Oleh Sama seperti ini ya Mamalia ya Mamalia si paus apa burung Itu si rambut Si rambut lagi Organ namanya rambut Nah Si Elang Atau masuk kelompok burung Itu ditutupi oleh Bulu Jangan beda ya Eh jangan salah ya Ketika lu bedain rambut sama bu Kalau rambut itu Bentuknya kayak ada Follikelnya gini Nah Kalau bulu Itu ada kayak Ujungnya dan Ya Ada kayak Rambut-rambut Tipisnya Nah Lanjut Apa lagi Iya Di mulutnya Untuk mencerna Kelau itu punya gigi Bahkan diibarkan pada Vampir itu kayak taring Sedangkan pada burung itu Tidak bergigian Dia adalah punya Paruh Terakhir Ini Vivipar kan Reproduksi dengan cara Ya Beranak Dan Si burung itu adalah O V Par Jelas beda Karena dari si Kelelawar ini Dia masuk Kelas Kalau di Taksonomi Mamalia Sedangkan Elang Itu dari kelas Burung Atau Aves Nah sekarang Buat apa sih Gue ngebandingin Ini nih Dua contoh Satu Adalah Si beruang sama Paus Yang kelihatan Gak mirip Ternyata Dalamnya mirip Sedangkan Contoh nomor dua Kelelawar sama Elang Yang dari luar Keliatan mirip Ternyata Dalamnya beda Satu mamalia Hewan menyusui Satu lagi burung Atau Aves Gue Bercerita tentang hal ini Karena satu hal Yang pertama adalah Kalau gitu Spesies Itu bisa berubah dong Ya kan Karena gue tadi Menggunakan kata Berkerabat Nah Misalnya Oh kalau paus Dan beruang itu Dalamnya sama Mungkinkah Kalau dulu Itu jalurnya seperti ini Misalnya ini adalah Paus Dan ini adalah Beruang Berarti dahulu Ada leluhur bersama Atau common ancestor Di sini Ya gak Karena dua-duanya Punya kemiripan kan Oke Sebaliknya Ini pertanyaan satu ya Sebaliknya Gimana kalau Kasusnya si ini nih Kasusnya adalah si Beruang Sorry Elang sama kelelawar Mungkin gak Dulunya mereka adalah Ya Nah Berpisah kayak gini Misalnya ini adalah Elang Dan ini adalah Si Tadi Kelelawar itu Mungkin gak Tadinya mereka Mereka emang berbeda Leluhur atau nenek moyang Tapi mereka jadi Mirip karena habitannya sama Ya itu pertanyaan-pertanyaan Yang menggelitik kita ya Ketika kita melihat Diversitas Nah Berarti Jawabannya Gue ke lembar berikutnya Karena ini udah penuh Oke Tadi pertanyaan sebelumnya Adalah Mungkin gak sih Spesies itu berubah Spesies Dapat berubah Seiring dengan Waktu Oke Siring Dengan waktu Nah Sekarang apa yang Membuat Spesies itu berubah Inilah yang dijawab oleh Teori evolusinya Darwin Jadi Teori evolusi Itu bukan Cuma sekedar Manusia itu Keturan dari monyet Atau apa Enggak Teori evolusi Darwin Itu berusaha menjelaskan Kenapa sih Banyak diversitas Seperti tadi kan ya Kalau lo lihat di seluruh dunia Itu banyak banget Jenis-jenis spesies Dari mana mereka berasal Apakah mereka Yujuk-yujuk itu ada Apakah diturunkan dari alien Atau dari mana Nah Yang menjawab tentang diversitas itu Adalah teori evolusinya Darwin Yang selama ini kita terima Sebetulnya Teori evolusi itu simple Cuma terdiri dari dua hal Yaitu Mutasi Dan yang kedua Adalah Ini dia Seleksi Alam Nah nanti kita akan Lihat bahwa Mutasi itu menghasilkan variasi Dan seleksi alam itu Menimbulkan spesiasi Tapi itu di babab berikutnya Berikutnya Yang terakhir mau gue bahas Disini adalah Satu hal Definisi dari Mutasi Mutasi itu Kalau gue mau tulis Itu terjadi Secara acak Artinya apa tuh Secara acak Jadi Tiap kali lo naik motor Atau berjemur Di Di Teriknya matahari Itu ada berapa persen Kemungkinan sel-sel itu Termutasi Tapi kenapa lo gak berubah Jadi Wolverine Atau lo gak berubah Jadi Cyclops Karena 97% DNA Itu adalah Junk DNA Jadi mutasinya terjadi Di daerah 97% Yang tidak menggoda protein Nah karena terjadi secara acak Dimana Bukan cuma di Organisme Tapi di suatu populasi Dan Akan Ini dia Menghasilkan Variasi 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 Dan Berikutnya Variasi Variasi tersebut Itu akan mengalami Seleksi Seleksi disini Bisa dua ya Seleksi oleh Manusia Yaitu buatan Yang saat ini Yang kedua adalah Seleksi oleh Alam Apa ini Seleksi buatan Contohnya apa Contohnya gini deh 10.000 tahun yang lalu Itu lo pasti gak akan melihat Adanya anjing Cihuahua Anjing San Bernat Anjing Dalmatian Semuanya adalah Ini dia Ada yang tau Ini nama latin buat apa Kanis Lupus Artinya Serigala 10.000 tahun yang lalu Bisi lah ya Itu gak ada Anjing-anjing kayak sekarang Nah karena seleksi buatan dari manusia Plus alam juga Jadi Banyak jenis anjing-anjing Yang Terjadi secara Rentang waktu 10.000 tahun Sedangkan seleksi alam Contohnya apa seleksi alam Banyak Spesies yang ada saat ini Spesies yang ada saat ini Adalah contoh dari Saat ini Contoh seleksi alam Selama 4,6 Milyar tahun Bumi itu ada Oke Itu ya Nah Berarti Sekarang Gue mau ngambil kesimpulan Sebelum gue tutup ini Ergo Atau Kalau gitu Itu bahasa latinnya Yang A Ini dia Penampakan luar Yang sama Kayak tadi ya Si paus sama ikan ya Bisa jadi Oh sorry Penampakan luar sama Seperti kelelar Atau si Apa Burung tadi Bisa jadi Tidak Berkerabat Atau berkerabat jauh Kayak Gini deh Lo sering kan ngeliat Eh si ini mirip lo sama ini Tapi Ternyata dirudut Oh enggak Dibukkan saudara gue Ya mirip aja gitu Dan yang kedua Kesimpulan yang kedua Dua spesies Kebalikannya Yang terlihat beda Dari morfologi luarnya Bisa jadi Apa Iya betul Contoh paus dan beruang tadi Bisa jadi mereka Berkerabat dekat Sering kan Kalau dalam satu keluarga Ini rambutnya keriting semua Eh ada satu yang rambutnya lurus Ini anak siapa Nggak Tukang kebun Enggak Tapi emang genotip Resesifnya baru keluar Nah Kita lihat ya Contoh yang terakhir Kalau lo mau tahu Disini contoh diversitas Di antar orang hidup Pernah tahu Namanya hewan ini Nanti gue jelasin Di bagian biogeografi Tasmanian tiger Ini hewan yang ada di Australia Dia sangat mirip Bentuknya Kalau ada dari luar Itu dengan anjing biasa Anjing rumah yang biasa Tapi ternyata Tapi ternyata kalau kita lihat Di internalnya Anjing ini masuk Mamalia placenta Artinya Janin atau bayi anjing itu Dia kandung oleh ibunya Sampai gede Baru dia dilahirkan Tapi Tasmanian tiger Dia masuk Golongan mamalia juga Tapi Marsupilia Yang disebut hewan berkantung Jadi Janin si Tasmanian tiger Bayinya itu Ketika keluar Itu belum siap Untuk hidup Tapi dia masih Di dalam kantung Si induknya Nah Dari luar aja Mirip Tapi di dalam ternyata beda Nanti kita jelasin Di biogeografi Bahwa di Australia Itu suatu benua Yang unik banget Di sana itu terdapat Evolusi-ovolusi Convergen Wah apa tuh Kalau convergen Yaudah nanti aja kita bahas Oke Untuk pertama Ini pembukaan Gue jelasin secara singkat Mekanisme evolusi Dan pertanyaan-pertanyaan simple Apa sih yang membuat orang itu Berpikir bahwa spesies itu beda Berikutnya Gue akan ngebahas tentang Mekanisme evolusi secara detail Oke Kita stop dulu sampai sekarang ya Terima kasih